Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Kelas 5 Granada yang soleh dan soleha Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya Dan selalu berada dalam nyundungan Allah SWT Oke teman-teman mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Hari ini kita akan belajar tematik Tema 6 Subtema 2 Muatan IPS Aktivitas manusia dalam lingkungan sosial Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri Manusia harus menjalin interaksi dengan lingkungan sekitar Baik lingkungan alam maupun sosial Interaksi antara manusia dengan lingkungan merupakan suatu hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi Pengaruh ini terlihat dari keberagaman aktivitas masyarakat Pernahkah kamu mengunjungi Bali? Selain pariwisata, Bali terkenal dengan kehidupan sosial budaya masyarakatnya Masyarakat Bali memiliki ciri khas dalam pengolahan lahan pertanian yang disebut dengan Subak Subak juga merupakan sebuah organisasi masyarakat di Bali yang mengatur pengairan sawah Subak merupakan sarana pemersatu masyarakat Bali Interaksi sosial masyarakat Bali terjalin melalui Subak Setiap bulan, warga mengadakan pertemuan untuk memusyawarahkan tahapan kegiatan pertanian Pemilihan jenis padi hingga waktu penanaman padi yang tepat Melalui interaksi ini, seluruh masyarakat di Bali mendapat pengairan dengan adil dan merata Pembangunan ekonomi dan sosial budaya di Indonesia Pembangunan ekonomi dan sosial budaya sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa Salah satu faktor yang mempengaruhi hak tersebut adalah Adanya interaksi antar individu atau kelompok di dalam suatu lingkungan Setiap individu atau kelompok tersebut memiliki peran masing-masing Contoh interaksi dalam hal pembangunan ekonomi adalah kegiatan jual-beli di pasar Bahan makanan seperti beras, jagung, dan sayur-sayuran diproduksi oleh para petani Dalam hal ini, peran petani adalah kepada pedagang Selanjutnya, pedagang berperan sebagai penyalur barang produksi yang dibutuhkan oleh pembeli Di pasar akan terjadi transaksi jual-beli antara pedagang dan pembeli Proses tersebut akan terus berlangsung sehingga tercipta pembangunan ekonomi di daerah tersebut Oke teman-teman, kelas 5 Granada yang soleh dan soleha Cukup sekian pembelajaran tematik tema 6 subtema 2 muatan IPS pada hari ini Mari kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah, alhamdulillah, hirobil alamin Tetap semangat teman-teman yang soleh dan soleha Dan jangan lupa, teman-teman harus selalu menjaga kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton